Ratusan pedagang pasar Lelo Serdang Bedagai, Sumatera Utara menolak relokasi yang dilakukan oleh Pemda setempat. Mereka melawan dengan menerobos blokade petugas Satpol PP. Ratusan pedagang pasar Lelo Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini berusaha melawan petugas Satpol PP dengan menerobos blokade jalan masuk pasar. Para pedagang bahkan berusaha mengotori pakaian petugas Satpol PP. Mereka menyiramkan oli kotor di atas mobil pengangkut barang yang akan masuk ke pasar. Para pedagang ini emosi karena akan direlokasi ke pasar Seirampah yang berjarak 1 km. Para pedagang juga dilarang berjualan selama relokasi belum dilaksanakan. Sudah 19 tahun berjualan di sini, sudah hampir 20 tahun kami tolak untuk dipindahkan di tanah pribadi. Milik pribadi juga yang dikelola oleh pemerintah, kami tolak untuk direlokasi. Sementara, relokasi pedagang harus dilakukan karena pasar Lelo tidak berizin. Selain menolak relokasi, para pedagang juga meminta sumbangan pada warga dan pengguna jalan. Mereka beralasan tidak memiliki penghasilan karena dilarang berjualan.